Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali teman-teman di Ngetes bareng Fahrul Alhamdulillah sekarang subscribernya sudah 500 orang Terima kasih banyak atas kepercayaannya untuk klik subscribe Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe seperti ini Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat ya Saya berdoa biar teman-teman tetap semangat belajarnya ya Dan tetap jaga kesehatan Oke, di video yang saya buat satu tahun yang lalu Terakhir ini kita bahas soal API Testing Nah, memang belum lengkap Tapi kayaknya ada yang menarik lagi Yang bisa kita pelajari bareng-bareng Yaitu adalah soal API Sorry, soal Mobile Testing Dengan Python nantinya ya Jadi ini saya sudah buat kurikulumnya Kurang lebih dari dasar, menengah, dan tinggi Di kesempatan kali ini kita akan bahas yang dasarnya dulu gitu Dari beberapa poin penting yang seperti Ragam aplikasi mobile atau apa Sistekturnya Apium yang akan kita pakai sebagai library Untuk drive si mobile automation ini Lalu konfigurasi bagaimana Dan kita mengenal soal mobile element Oke, sudah siap teman-teman belajarnya Yuk, kita mulai dari yang pertama Soal ragam aplikasi mobile apps Siap Nah, ada tiga jenis Pada umumnya Mobile apps itu dari yang pertama itu adalah Native apps Yaitu aplikasi yang tersedia di Play Store App Store Yang kalau iOS di-develop dengan menggunakan bahasa pemrograman Swift Dan Android bisa pakai Java ataupun Kotlin Nantinya library ini yang pakai SDK asli Bawaan si publisernya Android mungkin Android Studio Bisa di-download di App Store dan Play Store itu Menggunakan native SDK Tapi sebenarnya di dalam native ini Ada irisan dari hybrid app Yaitu macam kayak react native dan flutter Bedanya dari hybrid app yang cenderung menggunakan web teknologi Disini menggunakan teknologi web Tapi nanti akan di-compile ke dalam bahasa Atau bahasa native yang dimengerti oleh mobile apps application kita Jadi dia bisa di-web ataupun javascriptnya itu di-access on the fly Kurang lebih sih kayak gitu ya Jadi react native dan flutter ini memiliki kelebihan Dimana satu coding source code-nya bisa di-web Kembangkan untuk aplikasi iOS dan Android Berbeda dengan yang native iOS dan Android tadi Itu menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda ya Dari Swift dan Kotlin Itu jadi tidak bisa digunakan ulang untuk cross platform Kurang lebih seperti itu walaupun kayaknya Kotlin juga mengembangkan bagaimana dia bisa coding iOS apps dengan bahasa pemrograman Kotlin ini jadi selain native apps, ada juga mobile web apps alias aplikasi web yang digunakan di dalam browser Chrome yang seperti kayak hosted web macam kayak mtokopedia.com terus juga ada aplikasi mobile lainnya, Bukalapak, Shopee juga memiliki aplikasi yang responsif desain ataupun dia punya spesifik desain khusus untuk mobile gitu, dan di Chrome itu udah bisa install aplikasi web, kayak misalkan Twitter Lite gitu, sebenarnya aplikasi web yang di-wrap seperti aplikasi native jadi di menu launcher mobile, Android itu suka ada iconnya, kurang lebih gitu kalau hybrid apps adalah aplikasi teknologi web tapi di-hosting di dalam file sistemnya Android ataupun si iOS dan dia juga bisa di-download di App Store ataupun Play Store gitu kan Google Play nah disitu dia dikembangkan dengan teknologinya namanya Apache Cordova gitu jadi jaman dulu banget waktu jaman jQuery mobile hits orang yang lagi transisi yang biasa ngajarin web app dia mau bikin mobile app biasanya sih entry pointnya disitu jadi buat yang belum bisa bahasa pemrograman macam kayak Kotlin, Swift gitu dia bisa pakai ini dan enaknya dia cross platform jadi satu source code HTML javascript itu bisa di-compile untuk aplikasi iOS dan Android kurang lebih sih itu ya bedanya dan ini mempengaruhi dengan strategi automationnya kita jadi macam kayak selektornya berbeda terus juga cara automationnya pokoknya ada sedikit perbedaan dari bagaimana strategi automation kita nantinya gitu oke terus kita kenalan dengan Appium Appium itu apa sih nah kalau teman-teman tahu Selenium ini adalah saudaranya gitu adiknya si Selenium jadi ceritanya dulu ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang apa sih foundernya ya dia waktu ada Selenium conference dia di sesi brainstorm atau apalah ketemu dengan kontributor utamanya Selenium ngobrol-ngobrol ternyata dia udah menemukan gimana tricks buat nge 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 ngebuat automation untuk IOS dan bisa di run secara headless dari si scripting di scripting untuk nge-click nge-swipe di dalam aplikasi IOS terus sama kontributernya si Selenium kerja bareng dan akhirnya dipublish lah namanya Appium kurang lebih historinya itu yang pernah gue denger seliwat-seliwat ya oke cara kerjanya oke sorry kita webnya dulu deh ya webnya disini appium.io dibawah JS Foundation Project karena bahasa pemrograman utamanya untuk si Appium Server adalah javascript disini kita bisa lihat cara installnya yang command line itu seperti ini dan nanti kita bisa pakai juga untuk lokal kita dan ada pilihan lainnya yaitu dengan UI nah arsitekturnya tadi sempat disinggung adalah seperti ini teman-teman jadi test scriptnya kita itu anggaplah automation codenya kalau teman-teman tahu bahasa pemrograman python ada library-nya java juga ada ruby juga ada bahkan kayak katalon studio pun kita bisa anggap sebagai test client test scriptnya nah dia akan komunikasi dengan Appium Server yaitu si Appium bisa command line bisa yang si Appium server UI ini dengan press API jadi dia menggunakan JSON wire protocol untuk ngedrive si mobile apps nah implementasi di belakang layar si Appium server ini akan nginstall sebuah Apple instrument untuk iOS dan semacam client untuk si Android apps jadinya nanti dia akan komunikasi dengan server untuk ngeklik sesuatu di mobile apps dengan menggunakan tools bawaannya si Android kalau itu UI automator kalau Apple instrument ataupun yang baru XE UI semacam itu ya jadi kalau dilihat di emulator tuh suka ada aplikasi macam kayak Appium ini nih Appium setting nggak muncul tapi memang ada gitu kan disitu nanti kita coba nge-automate Instagram kayak simple-simple interaction gitu lah kurang lebih ya biar teman-teman juga bisa praktekin ke aplikasi Instagram masing-masing tapi itu nantilah ya kita mulai bahas dari dasarnya dulu oke setelah arsitektur kita kenal terus cara instalasinya gimana aplikasi yang dibutuhkan yang pertama itu adalah Appium server kalau kita buka dokumentasinya disini ada yang bisa pakai command line jadi teman-teman buka si apa items ini oke bisa dengan mengetik kayak Appium install bla 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 ini tidak spesifik di apa Windows iOS dia tersedia di semuanya iOS dan Ubuntu juga bisa oke mungkin lebih oke nah diperbesar seperti ini biar lebih terlihat oke kalau saya sudah install jadi kita bisa lihat Appium minv untuk di lokal saya saya sudah menginstall versi 1.19 jadi nanti kita bisa mulai dari Appium kayak gini bisa kalau mau spesifik port 1.34 bisa atau secara default kita bisa mulai kayak gini cuman masalahnya saya sudah run Appium server ini jadi tidak bisa pakai port yang sama nah ini tuh Appium server nya sudah run jalan kita stop dulu nah nanti interface nya kayak gini host nya 4723 adalah port bawaannya nah kalau kita mau buka lagi untuk misalkan untuk parallel apps harus beda port tadi 4723 kita ganti jadi 4724 untuk Appium server kedua jadi gini kita bisa multiple atau bahkan kalau mau lebih banyak lagi juga bisa sebenarnya Appium sebentar dibuka Appium 475 misalkan jadi ada banyak gitu ya oke setelah itu ini kita tutup dulu dan setelah install jangan lupa dicoba Appium Doctor kalau gak salah ya apa Appium Doctor ya nah jadi buat ngecek apakah instalasi aplikasi kita sudah memenuhi minimum syarat menjalankan automation Android dan iOS ini karena dia memerlukan beberapa settingan tambahan kayak contohnya kalau mau automate Android tentu kita perlu Android Studio SDK terus juga kalau iOS kita perlu Xcode kurang lebih gitu jadi jangan lupa download Android Studio nya bisa Android studio full kayak gini atau kalau mau hanya ngerjain automation dan gak perlu Android studio yang besar dan cukup memakan memori kita bisa pakai yang command line tools only jadi di scroll di bawah ini ke bawah nanti ada command line only disini kita bisa buka emulator kita bisa ngejalankan beberapa perintah khusus Android seperti adb command nah disini pastiin settingannya udah yang perlu di set adalah java home dan juga si android home disini saya pakai versi java 1.8 karena untuk versi java terbaru kadang sering bermasalah si apium jadi diturunin aja versi 12 kurang lebih nanti kayak gini ketahuan diagnosanya berarti untuk beberapa library yang opsional itu saya belum install contohnya yang kayak iOS deploy dan lain-lain tapi khusus untuk android sudah ready macam kayak home android home java home adb juga sudah tersedia dan lain-lain nah untuk setting adb dan yang lainnya mungkin ada baiknya teman-teman lihat juga di apium android setup saya tidak akan panjang lebar karena sudah banyak beberapa tutorial yang cukup lengkap termasuk di dokumentasi apium sendiri nah disini kalau yang teman-teman pakai java sorry pakai android windows bisa muncul panduan-panduan yang lebih lengkap disini beserta screenshot terus terus juga disini juga di apium dokumentasinya juga sudah ada berbagai macam contohnya jadi kurang lebih itu mungkin kalau teman-teman masih bingung bisa tanya saya langsung di komentar ataupun di instagram nanti coba saya bantu oke tadi sampai mana oke kita sudah menginstall apium nya dan sudah menjalankan aplikasinya lalu balik lagi disini kita perlu namanya install apium server tadi sudah disebutkan ada CLI ada desktop UI nah dari mana kita download desktop UI disini sebenarnya ada pilihannya download apium nanti akan diarahkan ke apium desktop ada versi yang terakhir adalah versi ini yang stable jadi bisa di download untuk linux ubuntu gitu ya untuk mac untuk windows juga sudah tersedia jadi sudah cross platform bentuknya nanti aplikasinya seperti ini dimana sangat sederhana dan kita juga perlu tambahan aplikasi lainnya yaitu app inspector kalau tidak salah disini apa di dokumentasi gitu ya ada apps inspector tambahannya untuk melocate elemen kalau di browser kan kita gampang ya dengan inspect aja sudah kelihatan struktur html nya gitu nah kalau mobile itu tidak langsung kelihatan jadi kita harus coba menggunakan aplikasi tambahan yaitu app apium inspector kurang lebih seperti ini nah kita akan coba buat aplikasi instagram disini ada ada desired capabilities ya sebentar mungkin kita mulai dari awal lagi apium inspector nah ketika dibuka akan blank seperti ini jadi teman-teman bisa lihat disini ada remote host ada remote port artinya kenapa sih ada remote jadi apium ini sebenarnya bisa dijalankan di device farm yang tersedia di luar sana macam kayak aws device farm itu kan device yang ada di misalkan di singapur ada di hongkong kita bisa menggunakan device yang di cloud seperti itu itu terlalu advance nanti kita bahas lebih lanjut di kemudian hari oke kembali lagi ke dokumentasi ini teman-teman harap membacanya dengan komplit dari awal tentang filosofinya apium beda dengan automation yang lain macam kayak xcode dan sorry xcui dan misalkan expreso itu apa jadi kita tidak perlu namanya aplikasi khusus yang spesifik untuk di automation kita bisa menggunakan aplikasi yang di install di playstore jadi black box testnya istilahnya gak bisa akses ke internal function di dalam aplikasi itu sendiri jadi dia black box jadi bisa menggunakan aplikasi apapun bahkan interaksi semacam kayak sistem UI bisa kalau macam xcui ataupun expresso dia terbatas hanya bisa menggunakan beberapa aplikasi dia sendiri khususnya dan beberapa function si os mobilenya kurang lebih kayak gitu perbedaannya jadi tadi itu kita udah oh iya strategi automationnya disini juga ada ada xcui ada ui automation ada ui otometer 2 bahkan untuknya aplikasi desktop windows juga udah ada driver nya disini dokumentasinya dibaca dulu terus juga disini ada driver nya jadi bisa macam-macam terus juga ada komen komen maksudnya gimana apa aja sih apium bisa ngapain aja disini ada ada dia kalau mau gobex kalau dia contohnya buat create session disini ada create session yang perlu desire capabilities bagaimana cara buatnya disini ada di javascript di ruby udah ada contoh-contohnya terus kalau kita scroll di bawah juga disini ada keterangan keterangannya khusus untuk membahas soal itu nah di kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana cara membuka aplikasi aplikasi dengan bantuan si app inspector ini oke kita kembali ke desire capabilities yang penting nah disini ada beberapa macam desire capabilities yang harus kita pahami oke tadi oke nah disini oh iya ini kelewatan oke kayak gini ya kita ulangi lagi tadi udah localhost remote cloudnya sudah sempat disebut aplikasi buildnya untuk android umumnya kan apk ada juga apks gitu tapi kayaknya apk lebih umum terus juga untuk ios biasanya .app atau .zip .taupun .ipa yang bisa di automate gitu dan perlu beberapa konfigurasi tambahan untuk ios dan juga bisa aplikasi yang udah ke install macam kayak gini install garamnya udah ke install kita bisa mulai automation dari sana dijalankan di device real bisa ataupun di emulator seperti contohnya yang saya tunjukin sekarang adalah di simulator terus juga capabilities yang penting ada platform name platform version ada device name juga ini opsional untuk android untuk automation name untuk ios xui biasanya ada android ui automater 2 walaupun sebenarnya bisa juga pakai Espresso seperti ditunjukkan disini ada driver ekspresso ya oke tadi sudah sampai disini oke dia kalau bentuknya aplikasi web aplikasi web mobile dia perlu kita define browser namenya mau pakai chrome mau pakai safari gitu ataupun browser lainnya mungkin bisa ya ataupun kalau misalkan aplikasinya belum di install kita harus kasih deskripsi app nya kayak gimana dimana gitu dengan property app ini lalu konfigurasi lainnya yang penting dipahami disini kalau android itu biasanya macam kayak no reset ini no reset nya true or false jadi maksudnya no reset ini aplikasinya perlu di seolah-olah reinstall alias reset pada saat automation nya jalan default nya itu false jadi ketika teman-teman gak set no reset ini dia akan seolah-olah kayak terinsta ulang si aplikasinya kalau instagram kan kita udah login ya kalau dia jalanin automation tiba-tiba jadi ke logout dan harus login ulang PR untuk kesempatan kali ini kita pakai no reset dia sebenarnya best practice nya kalau dipakai kalau teman-teman ngetes aplikasi internal di perusahaan karena bisa aja nanti kita bisa memiliki semacam cara gimana biar bisa login tanpa UI biar lebih cepat atau trik-trik lainnya ada misalkan di inject sesionnya melalui semacam adb shell comment biar gak perlu halaman login jadi lagi bisa di ini no reset nya dibiarkan false tapi untuk develop aplikasi yang di lokal biasanya saya akan no reset nya dijadiin true biar gak berulang kali login lagi karena akan makan waktu oke dan lainnya bisa teman-teman baca kurang lebih bahkan apium juga bisa nge spawn avd juga alias android virtual device simulator ini jadi cukup lengkap nah disini nanti teman-teman bisa bikin semacam key value nya bentuknya boolean untuk yang true false nah saya udah save yang instagram disini nah kita bisa lihat disini yang dipakai adalah app package com.instagram blablabla dan activity nya itu adalah main activity no reset nya true platform nya android ngecomment time out nya 1 menit apa 1 jam ini kan detik ya kali 6 ya kurang lebih segitu lah ya nah dari mana sih kita tahu app activity ini contoh kita buka aplikasi instagram deh nah ketika splash screen ini activity nya beda lagi nah disini saya sudah bikin gini bukan bikin sih maksudnya saya sudah tulis adb shell dump activities activities script resume activities nah nanti muncul disini kalau teman-teman lihat ada com.instagram.id ini adalah app package lalu di setelahnya ini adalah activity nya semacam kayak web ini kan biasanya web host nya terus ini adalah web part nya kurang lebih kayak gitu ya nah disini udah muncul semacam kayak gini terus kita bisa tulis disini nih kurang lebih nah kurang lebih seperti ini singkatnya ya nah itu adalah decide capabilities oke kita akan bahas mobile element nanti kita akan coba dulu gimana dipake di si appium inspector ini kita buat start session oh karena karena tidak ada appium server yang jalan sepertinya kita lupa ngejalanin jadi appium desktop nya teman-teman buka ataupun disini si cli gak masalah tapi kita akan coba lihat disini dulu yang pake ui nah disini bisa teman-teman lihat adalah log ya semacam kayak application log kurang lebih ini isinya terus disitu juga bisa kita download dengan kita bisa lihat appium inspector kalau belum download bisa di klik nanti ketemu macam ini appium inspector disini juga ada dokumentasinya yang teman-teman bisa baca oke setelah itu kita akan start session nah nanti kalau teman-teman lihat di log disini akan muncul dia akan create session nah disini decide capabilities nya dikasih ke appium server dan dia akan kebuka aplikasi instagram nah jadi kalau teman-teman lihat dokumentasinya di dalam decide capabilities ini kita yang barusan kita nge-trigger komen yang namanya session create nah kayak gini kalau di bahasa pemograman disini ada macam-macam contohnya di python kurang lebih seperti yang tadi decide capabilities saya tunjukin terus web driver remote segala macam gini nah yang terjadi di remote ini adalah kita menginisiasi connection ke dalam server ini dan nanti hasilnya berupa variable yang diberikan ke namanya disini driver kurang lebih sama dengan yang terjadi disini di appium inspector nah disini kita bisa lihat atau tampilannya kalau gak sama kita bisa reload refresh nah disini ada macam-macam contohnya kalau di native apps dia akan ke highlight kalau dia web ataupun hybrid muncul kayak gini terus juga select element disini kalau kita mau kayak inspect element kurang lebih saya mau coba ngeliat disini ketika di klik dia akan berubah warnanya ke highlight di klik tapi ini gak kejadian di si apa namanya emulator berbeda dengan kalau kita klik disini dia akan pasti berubah karena itu adalah action seolah-olah kita menyentuh icon ini nah kalau di appium inspector setelah kita highlight yang kita mau lihat contohnya disini search kita harus buka interaksi disini tab nah dia akan mengirimkan komen klik kesini kalau teman-teman lihat di server UI disini ada namanya appium calling appium driver klik kurang lebih kayak gitu berikutnya yang bisa kita pelajari dari sini ada kayak back untuk back button contohnya yang ini tadi kita coba back mengirimkan komen back kembali lagi kesini terus kita mau reload tampilan disini terus juga recording nah ini yang menarik tapi kita akan bahas sesaat lagi sebelum kesitu dan juga search element terus juga ngedownload source code nya dan kalau udah selesai quit location jadi si appium ini adalah memang benar-benar server appium server itu benar-benar server dia clientnya itu bebas makanya disini ada berbagai macam client yang possible muncul nah kalau kita lihat di appium source code nya github disini ada repository untuk client-client nya ada python client ada macem-macem ada ruby terus juga ada java tentunya terus juga ada macam-macem lagi kayak c-sharp dan lain-lain itu jadi untuk ngedrive si automation ini kita dibebaskan memilih bahasa pemrograman apa aja yang kita sukai dan kita kuasai gitu jadi gak terbatas disitu bahkan kita pake postman pun bisa buat nge-automate benar gak percaya oke kita contohin ya tadi apium server nya udah kebuka ini udah jalan kita mau coba bikin session nah disini saya udah siapin disini localhost sama ya kayak ini adalah apium server nya wdhub terus session terus kita tinggal nge-nulisin semacam kayak gini instagram body nanti respons nya adalah seperti ini sorry oke kita contohin ya apium server nya nyala kayaknya harus kelihatan sorry sebentar nah disini tidak ada interaksi jadi belum ada log baru coba kita send nah disini kelihatan kan ada semacam pergerakan nah dia akan berkomunikasi dengan apium server nya desktop dan aplikasi instagram nya kebuka artinya berarti sukses kita melakukan koneksi ke dalam session ini nah disini ada interaction nya yang penting itu adalah session id session id ini digunakan untuk komunikasi kesini jadi kalau kita create lagi dia mungkin akan kebentuk pastinya akan kebentuk session id yang lain nah jadi kalau parallel ataupun apa yang penting itu session jadi kita mau mengarahkan ini khusus untuk device yang mana jadi si device ini sudah terkoneksi si device ini sudah terkoneksi ke dalam server dan memiliki session id ini jadi itu yang perlu diperhatiin terus kalau mau ambil elemen dia bisa pakai session id ini terus gate elemen disini ada body yang harus kita cek using tag name segala macam nah dari mana kita bisa tahu hal-hal semacam itu dari sini ini kan ada design capabilities java nah di scroll sedikit ke bawah ada kan ada keterangan API spesifik session macam-macam nah sekarang saya mau close session ini session ini tetapi pakai postman juga jadi kita tinggal kasih quit nah kalau disini kita lihat end session nah disini kan driver quit kalau kita scroll dia endpointnya delete dan session id nya kita share kita berikan nah disini session id nya yang barusan dari create kita delete aja gitu jebret nah ketutupkan yang disini jadi itu teman-teman jadi sebenarnya bahasa pemrogramnya bebas bahkan kalau teman-teman mau bikin khusus spesifik untuk misalkan go dan di baril ini belum ada bisa langsung hajar dari dokumentasi ini kurang lebih itu terus yang bisa kita coba lagi adalah dari sini teman-teman ya mobile element tapi kayaknya ini sudah kepanjangan jadi nanti kita sambung di video kedua soal mobile element ini ya oke itu aja terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati